Assalamualaikum Wr. Wb. Kembali berjumpa untuk membicarakan masalah politik di Indonesia. Beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 1 Oktober 2020, Bapak Reformasi Amin Rais, mantan Ketua Umum Partai Amat Nasional dan mantan Ketua MPR RI, dan politisi senior yang banyak diliput percakapannya, perbincangannya, pandangannya oleh media, itu Amin Rais telah mengumumkan berdirinya partai baru yang dia besut, yaitu Partai Umat. Partai ini bertekad untuk memperjuangkan atau melawan kesaliman dan menegakkan keadilan. Jadi dua hal ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita berbangsa dan bermasyarakat, khususnya keadilan, karena sejak kita merdekat 17 Agustus 1945 sampai negara kita berusia 75 tahun, keadilan dalam bidang ekonomi ini, bidang sosial, bidang hukum ini, belum lagi hadir. Dan saya kira disinilah yang disasar oleh Amin Rais dengan menerikan umat. Asas partai ini adalah apa itu, untuk ya rahmatan lelah alamin, asasnya Islam yang berwatak rahmatan lelah alamin, kira-kira kayak begitulah gitu ini ya Pak. Nah, bagaimana peluang partai ini? Peluang partai ini secara sosiologis, menurut saya besar. Pertama, karena masyarakat kita ini sudah terbelah dua. Ada yang mendukung pemerintah, ada yang tidak mendukung pemerintah. Yang tidak mendukung pemerintah itu makin lama, makin membesar jumlanya. Mengapa? Karena ini terjadi krisis. Kita sudah mengalami tujuh bulan krisis ini dan sebentar lagi akan terjadi resesi resesi ini. Bahkan sudah terjadi resesi di masyarakat. Dia beli masyarakat tidak ada. Kehidupan akunomi masyarakat sangat sulit. Kemudian, yang lagi penting itu banyak sekali orang-orang yang di PHK. Hingga pengangguran ini sangat besar jumlanya. Pengangguran lama, belum tertampung di pekerjaan. Sudah datang lagi yang di PHK begitu banyak. dan tambahan lagi setiap tahun kita itu mendapatkan new job seeker, pencari kerja baru. Jumlanya itu 2,5 juta orang. Jadi jumlanya sangat besar. Dan mereka ini berada dalam posisi yang sangat sulit. Mereka yang di PHK tidak mudah untuk mendapatkan pekerjaan karena pertumbuhan ekonomi kita itu kan tidak ada. Bahkan minus. Jadi kalau tidak tumbuh ekonomi tidak bisa melahirkan hadirnya apa itu orang-orang yang bisa bekerja. Ataupun juga untuk berbisnis kalau ekonomi tidak tumbuh juga sulit dilakukan ya. Karena ada yang beli masyarakat kan rendah. Jadi ini tantangan yang di PHK. Jadi selain karena akibat COVID-19 ini juga akibat ketidakadilan yang sudah lama terjadi di masyarakat kita. Tadi saya katakan sudah 75 tahun kita merdeka tidak ada keadilan dalam bidang ekonomi. Segilintir orang menguasai ekonomi dan kemudian langgang menguasai ekonomi karena ada kolaborasi antara penguasa dan pengusaha. Itu fakta yang terjadi. Bahkan beberapa waktu lalu Prof. Mahabud MD mengatakan semula 92 persen tapi kemudian dirobak 82 persen apa ini orang-orang yang menjadi calon kepala daerah ini dibayai oleh cukong. Nah jadi ini juga menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap situasi yang terjadi. Jadi ada persoalan lama ketidakadilan dalam bidang hukum ketidakadilan dalam bidang ekonomi ketidakadilan dalam bidang sosial itu akan kemudian bersinergi berkelindan berkait dan berkelindan dengan persoalan ekonomi yang kita sebutkan tadi itu akan membuat masyarakat itu semakin mencari apa itu partai baru gitu ya yang bisa merubah keadaan jadi ini ini situasi yang menurut saya tidak dipahami oleh orang lain tetapi saya mengamati dengan saksama tentang perubahan sosial yang terjadi di masyarakat itu jadi jadi ada masalah akibat COVID-19 itu yang banyak sekali kena PHK yang kemudian dipersalahkan tentu pemerintah tapi ada masalah lama yaitu masalah keadilan penegakan hukum yang kemudian timpang gitu ya dan tambahan begitu banyak persoalan-persoalan yang terjadi di di pemerintahan dan Parlemen terutama misalnya pembuatan undang-undang yang akhirnya dirasakan atau ditengarai dan di di diketahui oleh masyarakat itu tidak menghadirkan untuk kepentingan bagi sebesar-besarnya kemahmuran rakyat misalnya undang-undang minerba ini sangat memihak pada kepentingan kemahmuran rakyat dan asing sama juga undang-undang RUU cipta kerja yang hampir pasti akan diloloskan oleh Parlemen itu melindungi pengusaha pengusaha asing dan pengusaha di dalam negeri dengan mengabaikan kepentingan para buruh nah jadi ini banyak sekali persoalan berbagai hutang yang menggunung dan lain sebagainya dan ini akan membuat masyarakat tidak ada pilihan akan mengalihkan pilihan mereka kepada partai-partai yang memperjuangkan nasib rakyat dan biasanya partai baru itu akan mendapatkan momentum karena biasanya masyarakat itu setiap yang baru itu disukai dan mau dipilih ini situasi yang terjadi di masyarakat kita jadi partai yang beroposisi dengan pemerintah tetap akan mendapatkan dukungan suara tetapi sebaliknya partai baru yang konsisten membela dan memperjuangkan masyarakat itu sendiri dan itu gaungannya terus terjadi akan dipilih oleh masyarakat tidak mungkin masyarakat itu konstan atau tidak melakukan perubahan dalam kondisi yang terjadi sekarang ini jadi ini keadaan yang akan dihadapi oleh partainya Amin Raisa tetapi kita sadari masih terjal untuk mendapatkan pengakuan sebagai partai politik yang bisa bertanding pada pemilu 2024 pertama untuk kepengurusan partai di desa di kecamatan di kabupaten kota dan provinsi itu juga tidak mudah dilakukan tapi Amin Raisa ini punya basis basis pertama itu adalah Muhammadiyah Muhammadiyah itu kan sampai di desa ada gitu ya orang-orang yang pernah aktif di Muhammadiyah yang sendiri itu termasuk mereka yang pernah belajar di Universitas Muhammadiyah itu akan memilih menjadi pengurus di situ membantu supaya partai ini bisa bisa ini bisa mendapatkan apa tidak hanya dukungan suara tapi juga memenuhi persyaratan persyaratan yang diharapkan itu yang pertama yang kedua pasti ada dan mungkin menurut saya banyak bekas-bekas atau mantan-mantan pengurus PAN yang kemudian tidak lagi menjadi pengurus akan masuk di partai umat itu sendiri nah kalau ini bisa dilakukan dan pasti bisa dilakukan ini maka pemerintah tidak punya alasan untuk tidak mengesahkan partai ini sah sebagai peserta pemilu gitu jadi saya yakin itu bisa dilakukan bisa dilakukan nah kalau ini dia menjadi peserta pemilu maka menjelang pemilu saya meyakini akan banyak partai partai apa itu anggota parlemen dari berbagai partai politik yang melihat partai umat ini punya masa depan akan pindah disitu termasuk dari partai amat nasional kalau sekarang ini gak mau mereka ngapain tapi ketika sudah menjelang apa itu untuk pencalonan itu mereka berani untuk meninggalkan partai itu dan bergabung disini jadi ini situasinya yang menurut saya menguntungkan jadi yang menguntungkan itu tidak hanya karena Amin Rakyat sudah punya basis dukungan masyarakat tetapi juga simbol setiap partai di Indonesia ini masyarakat Indonesia itu kan masih apa itu statis ya tidak hanya statis bukan statis masih tradisional ya masih tradisional jadi mereka itu ini apa selalu melihat siapa patron di partai itu misalnya partainya Prabowo dia besar itu karena ada Prabowo di situ Gerindra partai PDIP dia besar karena ada Megawati di situ patronnya dan kemudian naik lagi patronnya pada Bung Karno begitu juga dulu Hanura Hanura itu bisa mendapatkan dukungan suara karena ada Wiranto tapi ketika Wiranto disisihkan hilanglah partai itu sama dulu partai yang di di Besut dan didirikan oleh Kihai Zainuddin MZ partai bintang reformasi ketika beliau ada di situ dia mendapatkan dukungan ketika dia di depak hilang hilang itu partai itu jadi masyarakat kita itu adalah masyarakat yang melihat siapa figur yang ada di situ kecuali partai itu sudah mapan sekali misalnya dan itu partai kader misalnya PKS PKS itu partai kader jadi tidak ada memang patron di situ yang sangat menonjol tapi patronnya itu adalah PKS itu sendiri jadi dia tetap ada dan tetap berkembang dan sebagainya kalau dengan Golkar sebenarnya dulu patronnya adalah Pak Harto ketika Pak Harto turun kemudian para pemilik modal politisi semuanya di situ kemudian dia beri tempat misalnya ada Dewan Pembina Abu Rizal Bakri ada Dewan Dewan Pakar Agung Laksono ada ada lagi yang lain-lain itu sendiri banyak sekali sayap-sayap di situ menampung semuanya dan kepentingan mereka punya kepentingan masing-masing tetapi pada saat pemilu mereka berjuang dengan uang mereka dengan misalnya Abu Rizal Bakri punya media dia membesarkan partai itu sendiri jadi ini situasi yang beda dengan partai yang lain jadi sekali lagi saya berpendapat partai umat ini punya masa depan masa depannya itu asal dia lolos dalam verifikasi dan menjadi peserta pemilu saya optimistik saya yakin sebagai seorang sosiolog partai ini akan mendapatkan dukungan yang besar di dalam pemilu yang akan datang sehubungan dengan perubahan sosial yang terjadi akibat situasi sosial karena ekonomi kemudian kecewaan terhadap penegakan hukum kemudian masalah keadilan dalam ekonomi yang masih tidak pernah bisa kita tegakkan sejak kita merdeka saya kira itu saja pandangan saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati